cara mengatasi laptop yang restart sendiri pertama teman teman klik kanan pilih properties nah disini silahkan pilih advanced setting system nah disini pilih setting dan hilangkan checklist pada automatic restart atur settingan ini selanjutnya silahkan di kloster lebih dahulu dan di kolom pencarian silahkan teman teman ketik regedit regedit ini yaitu kita membuat registry editor untuk men setting system windows maka nanti tampilannya akan seperti ini disini silahkan teman teman pilih yang pertama lokal mesin selanjutnya pilih software selanjutnya pilih police cari police selanjutnya microsoft dan selanjutnya pilih windows nah di folder windows ini silahkan teman teman klik kanan pilih new key silahkan isikan nama sesuai yang tertulis disini ya windows update harus sesuai ya ketika sudah dikasih nama silahkan klik kanan lagi dan pilih new lagi dan beri nama huruf a dan u ketika sudah selanjutnya silahkan teman teman klik kanan di sebelah sini klik kanan disini pilih new dan pilih the word yang 32 bit dan isikan nama sesuai yang saya contohkan ya no auto reboot with login on user silahkan kasih nama seperti ini nah ini itu untuk mencegah laptop terjadi restart sendiri ya ketika sudah dikasih nama silahkan teman teman klik kanan yang ini dan pilih modif dan rubah angka 0 menjadi angka 1 angka 1 artinya mengaktifkan ya angka 1 artinya mengaktifkan dan sekarang laptop tidak akan restart otomatis ya dan terakhir silahkan teman teman restart laptopnya dan cobalah memainkan atau menyetel video atau membuka aplikasi biasanya kalau masalah software teratasi ya jadi tidak terjadi restart kembali kalau misalkan permasalahannya hardware otomatis hardware tidak bisa diselesaikan secara software ya artinya harus diservis dibongkar oke lah teman teman untuk tuturnya cukup sampai disini saja semoga bermanfaat dan membantu terima kasih sudah mampir dan menonton jangan lupa like dan subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati